Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rejeki yang berlimpah serta barokah serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya amin amin ya robbal alamin kali ini saya mau berbagi resep ikan asin pedas bagaimana cara buatnya simak terus videonya sampai selesai ya nah untuk pertama disini saya siapkan dulu bumbu-bumbunya disini ada bawang merah, bawang putih ada tomat, cabai rawit merah dan juga jeruk limau nah ini dia ikan asinnya disini ikan asinnya sudah saya cuci bersih dan ini ikan asinnya sekarang mau saya goreng tapi sebelum digoreng saya beri taburan dulu sedikit tepung beras supaya nanti tidak lengket atau tidak hancur ya teman-teman nah ini dia sudah saya panaskan minyak kemudian kita masukkan ikannya ikannya kita goreng sampai matang dan sambil menunggu ikannya matang kita potong-potong bumbu-bumbunya pertama disini saya potong-potong dulu cabainya kita potong kecil-kecil kayak gini ya untuk cabainya kemudian potong-potong bawang merah saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah klik video ini dan jika teman-teman suka dengan videonya silahkan ditekan tombol like nya ya terima kasih kemudian potong-potong bawang putih dan potong-potong juga tomatnya untuk tomatnya dipotong kotak kecil-kecil kemudian goreng ikan asinnya jangan lupa dibalik ya supaya matangnya merata kemudian ini ikan asinnya sudah matang lalu langsung aja kita masukkan cabai bawang tomat yang sudah dipotong-potong ke dalam ikan asinnya tambahkan gula 1 sendok teh tambahkan kaldu bubuk secukupnya kemudian kita beri perasan jeruk limau supaya rasanya lebih segar dan enak aduk-aduk sampai tercampur rata dan sampai bumbu meresap jangan lupa koreksi rasa jika masih ada yang kurang silahkan ditambahkan setelah tercampur rata kemudian matikan api kompornya dan karena ini rasanya sudah pas kemudian saya angkat saya pindahkan ke dalam piring saji dan siap untuk kita sajikan resep cabai bawang ini mantap banget ya teman-teman ini pedasnya berasa tapi jika teman-teman tidak suka terlalu pedas silahkan dikurangkan untuk cabainya dan jika teman-teman masih dirasa kurang pedas ini silahkan juga untuk ditambahkan ya pokoknya sesuai selera masing-masing nah ini dia resep tumis ikan asinnya sudah jadi ini enak banget pedasnya berasa mantap banget seger dan cukup sekian dulu video dari saya untuk hari ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video yang lainnya sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati